Oke, selamat datang di Anakademi bersama saya, Jibam Piyotagawang. Oke, nah kita lihat soal ini. Ini merupakan soal UGM ya. Jadi, kita coba bahas mengenai persamaan kuadrat. Nah, akar-akar dari X kuadrat tambah 2BX ditambah 32 sama dengan 0 adalah alpha dan beta. Nah, jadi kita buat dulu di sini ya. Berarti, ya, oke. X kuadrat ditambah dengan 2BX ditambah 32 sama dengan 0 gitu ya. Nah, berarti di sini, ya, akar-akarnya alpha dan beta. Kan gitu kan? Berarti A-nya 1, B-nya 2B, Q, C-nya 32. Nah, ini disengaja seperti ini supaya agak membingungkan. Nah, oke. Di mana katanya beta lebih besar daripada alpha ya. Oke. Harus positif ya. Jadi, harus positif ya. Agar alpha dan beta. Nah, jadi agar alpha, beta, dan 4 alpha berturut-turut merupakan suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga dari suatu deret geometri. Jadi, gitu ya. Nah, jadi konsep di deret geometri harus kita pahami. Bahwasannya ini kuadrat daripada suku yang di tengah sama dengan perkalian daripada suku yang mengapit suku tengah tadi. gitu ya. Jadi, U2 kuadrat sama dengan U1 dikali U3 gitu. Nah, berarti U1-nya kan alpha. U2-nya beta, sedangkan U3-nya 4 alpha. Berarti dari sini kita peroleh beta kuadrat sama dengan alpha dikali dengan 4 alpha. Berarti beta kuadrat sama dengan 4 alpha kuadrat. Nah, jadi sama-sama kita buat di sini jadinya kita akarkan saja. Kita sama-sama pangkat setengah ya. Berarti jadi B, yang ini jadi 2 alpha. Kenapa saya ambil yang positifnya? Karena dikatakan di sini akar-akarnya positif gitu. Nah, jadi benar bahwasannya beta di sini adalah 2 kali alpha ya. Nah, oke. Beta 2 alpha. Nah, sekarang kita masukkan kemari. Nah, alpha kali beta kan rumusnya apa? C dibagi A, yaitu 32 bagi 1. Nah, jadi beta berarti alpha kali 2 alpha sama dengan 32. Berarti 2 alpha kuadrat sama dengan 16. Eh, salah. 32 ya. Langsung saja. Alpha kuadrat sama dengan 16. Maka alfanya adalah plus minus 4. Tapi yang kita pakai nanti alfanya adalah 4 ya. Kenapa? Karena dikatakan dia akar-akaranya positif. Nah, kalau begitu alfanya 4. Berarti betanya adalah 8. Kan gitu kan? Nah, oke. Berarti kita bisa temukan nilai daripada B. Nah, alpha tambah beta rumusnya apa? Min B dibagi A. Berarti min 2B lah jadinya ya. Dibagi 1. Nah, berarti 4 ditambah 8 sama dengan min 2B. 12 sama dengan min 2B. Berarti B sama dengan min 6. Oke. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Nah, demikian penyelesaiannya. Saya rasa sudah paham ya. Nah, oke. Sekarang kita coba lihat mengenai soal limit ya. Merupakan soal UGM. Nah, kita coba selesaikan. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat limit ya. Limit X kuadrat dikali second 2 per X dikurang 1. Ya, X mendekati tak hingga. Nah, jadi soal ini sebenarnya sudah pernah juga dikeluarkan di SBMPTN. Nah, jadi ini juga sudah merupakan soal UGM ya. Jadi dikombin lagi menjadi lebih baru ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat. Berarti kita ingat di pelajaran limit tak hingga. Bawasannya di sini kita lihat dulu untuk second ini ya. Jadi kita misalkan dulu pertama 1 per X kita misalkan adalah Y gitu. Nah, karena di sini X mendekati tak hingga. Maka 1 per tak hingga sama dengan Y. Berarti Y-nya adalah 0 gitu ya. Mendekati 0 gitu. Nah, mendekati 0. Oke. Nah, dari sini kita peroleh. Berarti X sama dengan 1 per Y. Gitu ya. Nah. Atau X kuadrat bisa kita buat jadinya 1 per Y kuadrat gitu ya. Nah, jadi kita peroleh soal penyelesaian jadi gini. Limit ini jadinya Y mendekati 0 gitu. Nah, X kuadrat kita ubah menjadi 1 per Y kuadrat. Dikali dengan second dari 2 Y gitu kan. Kenapa? Karena tadi saya per X kan dari Y kan. Dikurang 1 gitu. Nah, ini sama dengan limit Y mendekati 0. 1 per Y kuadrat dikali. Ini kita ubah menjadi 1 per cos 2 Y dikurang 1. Nah, sama dengan limit Y mendekati 0. 1 per Y kuadrat dikali 1 dikurang cos 2 Y dibagi dengan cos 2 Y. Gitu ya. Nah, jadi ini kita lanjutkan. Jadinya sama dengan limit Y mendekati 0. Ini cos 2 Y kita abaikan aja. Karena ini cos 0 kan 1 ya. Jadinya gini. Jadinya 1 dikurang cos 2 Y per Y kuadrat gitu. Ya. Nah, disini saya buat sebuah-sebuah lanjutannya gini. Jadi, sama dengan limit Y mendekati 0. Jadinya 1 kurang 1 dikurang 2 sin kuadrat Y ya. Per Y kuadrat. Makanya jawabannya berarti limit Y mendekati 0. Jadinya 2 sin kuadrat Y per Y kuadrat. Maka jawabannya adalah 2. Oke. Jadi, jawabannya adalah 2 ya. Oke. Iya. Iya. Oke. Itu dia. Oke. Sekarang kita lanjut di soal UGM berikutnya ya. Nah. Jumlah suku ketiga dan ketujuh suatu dari aritematika adalah 12 ya. Jadi, kita ingat dulu dasarnya bawasannya UN. Itu rumusnya adalah A tambah N kurang 1 kali B gitu ya. Nah, katanya jumlah suku ketiga beda dengan S3 ya. Jadi, bedakan jumlah suku ketiga dengan jumlah tiga suku pertama. Nah, itu berbeda ya. Jadi, U3 katanya ditambah dengan U7 sama dengan 12 gitu. Nah, berarti ini jadi apa? A tambah 2B tambah A tambah 6B sama dengan 12. Jadi, A ditambah A 2A ditambah 8B sama dengan 12. Nah, ini sama-sama kita bagi 2. A tambah 4B sama dengan 6. Oke. Ini persamaan yang pertama ya. Nah, oke berikutnya adalah disini kita lihat katanya suku ke 10 itu min 24. Berarti U10 adalah min 24 gitu. Nah, jadinya kita buat berarti A ditambah 9B sama dengan min 24 gitu ya. Nah, jadi kita cari nilai B-nya dulu. Nah, jadi cara mencari B-nya kita lihat. Nah, ini kan adalah U5 ya. Jadi, yang dikasih tahu disini adalah U5. Nah, jadinya itu 6. Sedangkan U10-nya adalah min 24 tadi ya. Jadi, cari B-nya adalah kita kurangi aja. Min 24 ya. Dikurang 6 dibagi dengan 10 kurang 5 gitu. Nah, berarti min 30 dibagi 5 sama dengan min 6. Nah, tadi B-nya min 6 ya. Oke. B-nya min 6 berarti kita cari A-nya. Berarti A sama dengan 6 dikurang dengan 4B. Yaitu 6 dikurang 4 dikali negatif 6. Sama dengan 30. Oke. Nah, jadi A-nya 30, B-nya min 6. Nah, pertanyaannya kan S-N ya. Nah, S-N sama dengan N per 2. N per 2 dikali 2A. Berarti 2 kali ini kan 2A. Tambah N kurang 1 kali B. Nah, jadinya N per 2 kali 2 kali 30, 60 ditambah N kurang 1 dikali B. B-nya berarti B-nya berarti min 6 sama dengan N per 2 kali. Ini jadinya kita buat berapa ini ya. Ini 60 kurang 60 ya. 66 ya. 66 ya. 66. 66. Oke, berarti 60 ditambah. Ditambah 6 dikurang 6N gitu ya. Nah, jadinya kita buat di sini aja ya. Agak sempit. Nah, jadinya N per 2 kali ini jadinya 66 dikurang 6N. Ya, sama dengan jadinya 3. Ini kita bagi 2 ya. B-nya jadinya N dikali 33 dikurang 3N. Sama dengan 33N dikurang 3N kuadrat ya. Jadi, jawabannya adalah D ya. Oke, demikian penyelesaiannya. Kita lanjut lagi ya. Oke, nah sekarang kita coba lanjutkan ya. Ini bentuk ya. Bentuk sederhana. Nah, ini adalah soal dari UGM. Nah, silakan kita coba bahas dulu ya. Nah, bentuk sederhana dari ya kan. Akar 7 ditambah akar dari 48. Nah, ini sama dengan berapa gitu. Nah, jadi kalau kita ingat konsepnya ya. Ya, bahwasannya akar dari A ditambah dengan akar dari akar B sama dengan akar dari A tambah B ditambah dengan 2 akar AB. Sedangkan kalau kita lihat akar A dikurang dengan akar B sama dengan akar dari A tambah B dikurang 2 akar AB gitu. Nah, oke, selanjutnya kita perhatikan kemari. Nah, ini sama dengan akar dari 7 ditambah akar dari 4. 4 dikali dengan sekitar berapa ini ya. 4 dikali 12 gitu ya. 4 kali 12. Oke. Nah, ini sama dengan akar dari 7 ditambah dengan akar 4 kan 2 ya. Yang ini akar 12 gitu. Jadi, sudah sama bentuknya seperti ini. 2 akar. Jadi, kita lihat. Nah, berarti ini bisa kita buat menjadi 4 tambah 3 yang ini adalah 2 kali akar 4 kali 3 gitu ya. Nah, berarti hasilnya adalah akar 4 ditambah dengan akar 3 gitu. Nah, jadi jawabannya bisa kita lihat di sini adalah E ya. Oke, itu dia untuk soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, nah, kita lanjut di soal lu game kembali ya. Maka, kita coba selesaikan kembali ini soal. Nah, oke. Jika logaritma 8 basis 3 sama dengan X ya. Nah, dan logaritma 25 basis 3 adalah Y. Maka, logaritma 15 kali akar pangkat 3 adalah 16 ya. Akar pangkat 3 ya, basis 3 ya. Oke, nah, kita coba lihat di sini. Ini yang ditanya dulu kita cari ya. Nah, ini logaritma 15 dikali akar pangkat 3 ya dari 16 basis 3 gitu. Nah, ini sama dengan kalau kita buat lebih sederhana mungkin seperti ini ya. Logaritma 15 kali ini jadinya kita buat. Nah, kita hubungkan berarti 4 gitu ya. 4 bisa nggak 4? 4, oke 4 ya. Atau 2 boleh. 2 ya, 2 ya. 2 pangkat 4 ya. Kita pangkatkan dengan 1 per 3 gitu ya, boleh ya. Nah, oke. Nah, ini basis 3 gitu. Nah, ini sama dengan kalau kita bisa jadinya gini. Dengan sifat perkalian ya, jadi jumlahkan kan. Nah, logaritma 15 ditambah dengan logaritma 2 pangkat 4 per 3 basis 3 gitu. Nah, yang ini 15 bisa kita olah menjadi logaritma 5 kali 3 basis 3. Ditambah, ini kan sifatnya. Jadi, kita buat jadinya 4 per 3 kali logaritma 2 basis 3. Nah, ini menjadi logaritma 5 tambah logaritma 3 basis 3. Ini juga basis 3 tadi ya. Tambah 4 per 3 kali logaritma 2 basis 3. Nah, oke. Nah, 3 logaritma 5 kita selesaikan dari sini. Sini aja kita buat ya. Nah, 3 log 8 atau log 8 basis 3 sama dengan X. Nah, ini kan logaritma 2 pangkat 3 basis 3 itu X. Nah, berarti di sini. Nah, 3 dikali logaritma 2 basis 3 sama dengan X. Logaritma 2 basis 3 adalah X dibagi 3. Nah, itu dia ya. Logaritma 2 basis 3 adalah X. Ini dia, oke. Nah, kemudian kita lihat kalau yang log 5 ya. Nah, di sini 3 log ya. 3 log 2 5 itu kan Y. Berarti 3 log 5 pangkat 2 berarti Y. Nah, 2 kali 3 log 5 sama dengan Y. Nah, log 5 basis 3 itu jadinya adalah Y per 2. Oke. Sekarang kita langsung lihat. Nah, di sini bisa kita perhatikan ya. Sama dengan ini jadinya Y per 2 gitu ya. Tambah ini 1. Ditambah 4 per 3 dikali X per 3 gitu ya. Nah, ini sama dengan berarti per 18 dong ya. Kenapa ini jadinya per 18 ya. Nah, berarti jadinya kita buat ini per 18 saja. Nah, oke. Nah, ini jadinya 9Y ya. 9Y tambah 18 ditambahkan dengan 2 kali 4. 2 kali 4 X berarti 8X gitu. Nah, oke. Atau bisa kita langsung jadinya 8X tambah 9Y. Tambah 18 dibagi dengan 18. Oke, maka jawabannya adalah D. Oke, terima kasih. Itu solusinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.